Terima kasih telah menonton! Oke, oke, oke. Satu lagu lagi, ya. Udah, bro. Eh, udah. Kamu udah tinggi. Udah tinggi. Udah. Asik, ya. Udah. Eh, udah. Asik, ya. Hei. Nggak lagi nyantai, nih. Gua ada barang baru nih, dari Belanda. Tok. Kapan? Ya, macem-macem. Ya, dipilih aja. Kamu jangan macem-macem, ya. Kamu tuh orang itu mau apa? Enggak, saya cuma mingin tahu dia aja. Pokoknya saya nggak suka. Saya nggak mau kamu seribat sama ubat-ubatan kayak gitu. Itu bisa bikin otak kamu bego. Pau. Pokoknya saya nggak suka. Titik. Emma. Emma. Kenapa kamu lain? Emma. Saya mau terima ini. Emma. 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 Ayo, ayo, ayo. Emma. 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 Kita nggak bisa lama-lama di sini, Indra. Ayo pulang, ayo. Saya akan selesaikan secepatnya. Pak Ari. Ya, bagus. Selamat siang, Pak. Hei, selamat siang. Bapak memanggil saya tadi. Begini, Sari. Mumpung ada pengacara di sini, kamu mungkin bisa bina bantuannya untuk mengurus percayaan kamu. Supaya kamu tidak dirugikan oleh Amir. Kalau boleh, saya mau memikirkan hal ini sekali lagi, Pak. Sebelum saya mengambil keputusan. Pak Gus, saya senang. Karena akhirnya kamu menerima saran saya. Kalau boleh, Pak. Saya siang ini mau izin sebentar untuk ketemu Amir di tokonya. Tapi ingat, jangan emosional, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi. Selamat siang, Pak Togar. Selamat siang. Kenapa sih masalahnya? Saya kasihan melihat dia. Kelihatannya dia ingin mempertahankan cinta dengan laki-laki yang sama sekali tidak mengenal arti cinta. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ketemu dengan Pak Amir, manajer sini. Bisa. Pak Amir hari ini tidak masuk. Mungkin bisa saya bantu. Terima kasih. Ini masalah pribadi. Begini, Bu. Pak Amir sekarang ada di rumah sakit. Loh, siapa yang sakit? Bukan Pak Amir, Bu. Tapi Sus Emma, langganan toko ini. Bagaimana, dok? Kami menemukan tumor di otaknya. Satu ngejalan harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, dok? Harus. Kalau tidak, dia akan meninggal. Kalau dioperasi, apa bisa sembuh, dok? Kondisinya sudah sangat parah. Kemungkinan dapat sembuh total sangat tipis. Kemungkinan diselamatkan menurut teori 50-50. Semua tergantung Anda sebagai suaminya. Suaminya, dok? Anda bukan suaminya. Iya. Saya suaminya. Demi keselamatan istir saya, saya setuju. Apa ada yang harus saya tanda tangan? Iya. Mari ke saya. Siapa yang ada? Terima kasih telah menonton Untuk yang terakhirnya saya mau tanya Apakah kamu mau pulang atau tidak? Semuanya Sudah berakhir, Sarin Sebaiknya Kamu cari suami lagi Yang bisa memberikan kamu anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti sore Sekarang sebaiknya Anda pulang Ini serahat Terima kasih, Pak Sister, siapkan ruang operasi Terima kasih telah menonton 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 Siang Tuan Siang Tadi Henry sekolah Ya Tuan pulang sekolah langsung makan Main sebentar lalu saya suruh tidur Seperti pesan Tuan Ya sudah Siapkan makanan Ya Tuan Ya Tuan Dulu Waktu kamu masih dalam kandungan Ayah kamu meninggalkan kamu Dan sekarang Di saat-saat Kamu sangat membutuhkan Perhatian dan kasih sana Ibu kamu sekarang Terbaring di rumah sakit Di antara hidup Dan mati Silahkan Selamat malam Pak Selamat malam Saya kira Kak Jari datang Silahkan-silahkan Apa kabar nih Saya agak terlambat Soalnya biasa jalanannya macet Ya silahkan-silahkan Bagaimana Apa yang bisa kita bantu Maaf Saya bawa rombongan Soalnya saya merasa tidak mampu melakukan Apa yang akan saya hadapi ini seorang diri Saya mengerti ini keputusan yang sangat penting Memerlukan keberanian dan dukungan Muril Suami sus sudah positif Menginginkan perceraian Positif Pak Kalau demikian Saya mohon sus Menandatangannya Sebab kuasa Pada sampel akhir ini Terima kasih Sekarang Suami sus berada di mana Mungkin dia ada di rumah sakit Pak Menemani pacarnya Bagaimana dok Maaf Mungkin dia berada di rumah sakit Pak Tapi Tuhan mengendaki lain Kami ikut berdukacita Tuhan mengendaki lain Apapun pandangan orang Tentang dia Tapi bagi saya Dia adalah Hanugerah Tuhan Melalui dia Tuhan mengangkat Derajat saya Menjadi orang yang terpandang Melalui dia Tuhan menitipkan Henry Yang memberi saya Kebahagiaan Saya tidak mengerti Kenapa Tuhan memanggil dia Begitu cepat Sebelum saya Melakukan sesuatu yang terbaik Buat dia Selalu ada misteri Dibalik apa yang dilakukan Tuhan Terhadap manusia Kepergiannya terlalu cepat Kepergiannya terlalu cepat Saya tidak tahu Apa yang saya harus lakukan Tanpa Emma Mungkin Suatu saat Tuhan akan Mengungkapkan misteri ini Sama kamu Permisi Tuhan Ada telepon dari yayasan Yang mengurus pemakamannya Kuatkan hatimu Setiap saat Kamu memerlukan kami Saya dan rekan-rekan lain Akan selalu siap membantu Terima kasih Yayasan tadi tanya Kapan kita mau bayar Ongkos-ongkos pemakamannya Sekarang saja Sebentar Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng Di bagian kanan